Nah istirahat, ya namanya di kamar beribari. Kasus penembakan hingga menewaskan Brigadir J di rumah dinaskah di Propampolri. Irjan Verdi Sambung masih terus bergulir. Brigadir J diduga ditemak oleh Baradae lantaran melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjan Verdi. Keluarga Brigadir J pun memberikan kesaksiannya soal kasus yang menjerat putranya tersebut. Diketahui insiden berdarah tersebut terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Namun kasus tersebut baru diungkap pada Serin 11 Juli. Karupen Mas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan berdalih pihaknya melakukan pemeriksaan hingga penelusuran terlebih dahulu. Ramadan menyampaikan bahwa Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol kepada istri Kadir Propamp Irjan Verdi Sambung. Menurutnya fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dua saksi yang diperiksa diantaranya adalah istri Kadir Propamp dan Baradae. Samuel Huta Barat selaku ayah dari Brigadir J memberikan keterangan soal jenis pelecehan seksual yang dilakukan putranya. Menurut Samuel dari keterangan pihak kepolisian, sang putra saat itu merabak istri Irjan Verdi bernama Putri Verdi Sambung. Lantaran kaget Putri langsung berteriak hingga terdengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai atas. Menurutnya Brigadir J Pandek setelah mengetahui kedatangan Baradae. Saat ditanya insiden itu, Brigadir J malah melepaskan tembakan kepada Baradae yang berdiri di depan kamar. Melihat hal itu, Baradae langsung membelas tembakan hingga terjadi baku tembak. Akan tetapi Samuel mengaku ada kejanggalan terhadap penembakan tersebut. Ia mempertanyakan kondisi Baradae yang tak mendapat luka apapun, padahal tembakan sang putra dari jarak dekat. Akan tetapi Brigadir J yang memiliki kemampuan menembak malah terkena tembakan. Samuel meminta kepada Polri agar transparan soal bukti CCTV di tempat kejadian perkara. Akan tetapi dari keterangan pihak kepolisian, CCTV yang ada di lokasi tengah rusak sejak dua minggu yang lalu. Nah istirahat, ya namanya di kamar pribari kan kita udah maklum bagaimana kita berpakaian agak sensitif lah. Jadi tiba-tiba katanya masuk anak saya ini ke kamar, ke kamar ibu ini, ke kamar jenderal ini. Dengan membawa senjata, langsung menodongkan si ibu senjata ini. Langsung beraba-raba katanya. Katanya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya. Hai di channel Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.